Halo guys, sempat viral karena bertetangga dengan Raffi Ahmad, sosok ini akhirnya beranikan diri temui Cipung. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Beberapa waktu lalu, konten TikTok seorang tetangga Raffi Ahmad di Andara mendadak viral. Dalam video tersebut, pemilik akun dengan nama Nadia mengaku jika rumahnya sangat dekat dengan Raffi serta Nagita Slavina. Ia juga mengungkap sifat asli artis dengan sebutan Sultan Andara itu begitu ramah dan baik kepada para tetangga. Nah, baru-baru ini, Nadia kembali mengunggah momen kalah dirinya memberanikan diri menyapa Raiyanza, anak kedua Raffi dan Nagita secara langsung. Sedang digendong Susrini di halaman depan rumah, dengan sangat sopan sosok wanita cantik tersebut, meminta izin kepada Susrini untuk bisa mendekat melihat Cipung sapaan hangat Raiyanza. Susrini pun memperbolehkan Nadia untuk mendekat dan menyapa anak asuhnya itu. Namun, sebagai seorang pengasuh dari bayi terpopuler di Indonesia saat ini, Susrini terlihat begitu hati-hati bahkan ketika Nadia mulai mendekat dan menyentuh kaki Raiyanza. Video TikTok ini langsung viral dan telah dilihat oleh hampir 3 juta penonton dengan ratusan komentar netter. Melihat Nadia yang bisa bertemu langsung dengan Cipung, attitude tetangga cantik itu pun banyak mendapat pujian. Ketemu Raiyanza lagi Hi, as you guys requested, finally aku ketemu bayi lucu ini lagi and it's one minute video so kalian gak akan yang kayak, kakak kenapa sih sebentar banget ini udah, menurut aku ini udah oke banget dan kalian pasti puas banget ngeliat si lucu ini. enggak, enggak, enggak. Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jika kalian suka subscribe, komen, dan share ya See you next video guys Me and you Me and you